Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menyampaikan materi terkait intinya kita mau membuat sistem yang menggunakan metode Fazi Sukamoto nah ini sebenarnya saya mau menyampaikan di komentar ya jika paham maka insyaallah tidak akan menyampaikan yang menurut saya itu malah fatal contoh pada saat kita mau membuat suatu inferensi nah ini pada saat kita mau membuat suatu inferensi di tahapan Fazi itu inferensi itu tetap akan membahas terkait oh ini loh variable output jadi saya sudah ada nih video jadi bisa di cek di playlist saya ada video yang terkait cara menghitung awal sampai akhir proses logika Fazi Fazi Sukamoto ada disitu langkah-langkahnya yang dimana nanti pada saat kita tahu inferensi itu fatal disitu harus tahu variable outputnya maka kalau disini menyampaikan saya sudah mencari di google school dan sudah membaca yang teket nah tetapi juna yang ter yang jadi titik acuan saya itu cuma sampai role based dan inferensi alpha predikat saja belum sampai ketat defusinya nah itu fatal berarti dasar teorinya dasar konsepnya itu yang harus dimatangkan karena banyak kok para dosen ya para dosen yang menyampaikan bahwa harus paham dasar teorinya dulu baru membaca di jurnal atau di publikasi karena kalau tiba-tiba langsung ke jurnal ya itu tadi tidak semua jurnal itu baik tidak semua jurnal itu cara menjelaskannya enak menurut saya seperti itu nah kalau mau ngecek oh kenapa kok saya ngomong seperti itu harus belajar konsep dulu saya dari belajar dari dulu dari sekolah karena saya lahiran ini 87 nah ini lahiran 87 itu belajar pertama tetap sukanya dari buku ya dan buku yang saya pakai acuan untuk logika fuji ini ya nanti mau ngecek apapun akhirnya tahu oh iya jurnal ini baik jurnal ini tidak bisa memfilter dengan sendirinya kalau dasar teorinya konsepnya paham jadi penting belajar konsep jangan tiba-tiba ujuk-ujuk ke jurnal itu saran saya karena kalau saya biasanya saya juga menerbitkan buku ada buku terkait untuk mengajar karena saya mengajar itu seringnya dan apa javung saya javung itu jabatan akademiknya saya itu memang kecerdasan buatan jadi waktu saya mengajar kecerdasan buatan saya membuat buku ada bukunya saya sampaikan di sini komputer cerdas untuk mahasiswa teknik informatika warnanya hitam kalau mau lihat gambarnya aja dulu nah ini ini buku saya ini saya nyusun ini memang hasil ini ya istilahnya om membaca dari buku siapa buku siapa saya tulis ya hampir sama isinya cuma ada yang saya tambahkan misalkan saya tadi mencoba untuk kasus apa kemudian saya kasih contoh disitu seperti itu nah selain saya mengajar ini saya juga mengajar terkait pengolahan citra digital nah jadi jabatan fungsional di akademik apa ya javung jabatan fungsional itu jabatan kayak oh ada asisten ahli lektor nah itu itu lebih keahlian saya kesini kecerdasan buatan sama ada buku saya saya ngajar pengolahan citra digital nama bukunya buku ajar citra enhancement dan binarisasi saya agak lupa judulnya kebalik mungkin oh iya benar iya kebalik ini bukunya ini karena saya ngajar mataku yang ini ini saya menerbitkan bukunya untuk memenuhi dapat dibah di penelitiannya itu ya ya saya sampaikan awal dari tahapnya biar tidak blunder blunder itu istilahnya bingung dengan sendirinya akhirnya saya tidak akan mengomentari lagi kalau ada yang mengomentar disini karena memang itu sudah kelihatan oh belum paham apapun itu walaupun oh kita membahas sensor sensor itu membaca membaca outputnya apa ya nilai dari yang kita lihat oh sensor ini sensor suhu yang outputnya suhu gitu loh sensor ini ya outputnya ini nah kalau yang kita bahas terkait inputannya apa ini badan intinya inputannya badan tinggi berat badan ini seapap ada kok penelitian sebelumnya cek aja di google school saya sudah pernah dapat kok karena saya sudah pernah publikasi ini ini status berat dan tinggi balita inputannya ada berat ada tinggi balita terus ini ini saya ngacu dari ini kan publikasi saya tahun 2019 nah itu saya ngacu dari sini ada seminar 2007 ini juga ada coba nanti di cek aja sistem pendukung keputusan penanganan kesehatan balita menggunakan penerahan Fadzi nanti outputnya nanti outputnya apa ya tinggal mau menyesuaikan oh ini misalkan kalau dia ngasih komentar di sini oh saya pengen outputnya itu nanti sangat kurus kurus normal itu ada coba dibuka di ini saya bukakan sumbernya ini saya publikasikan di sini nah disini saya ngambil sumbernya dari sini ada bukan dibuka buka baca jangan hanya dilihat ya ada ada istilahnya ada acuannya kalau saya di sini enggak ada pakai FUJI di sini saya murni enggak ada FUJI saya murni hanya mengimplementasikan harusnya manual hitungan tadi saya buat ke program manual itu ya dihitung bahkan pakai calculator atau pakai Excel pokoknya itu manual nah program itu otomatis berarti ini nah disini inputannya saya ada berapa berat badannya tinggi badan karena nanti beda di sini juga jelas kok ini beda jenis kelamin beda nanti enggak boleh langsung dicampur aduk jenis kelamin enggak boleh sebagai inputan hanya langsung oh dia jenis kelaminnya apa langsung kalau laki-laki langsung dikasih yang untuk laki-laki sistem untuk laki-laki sendiri kalau jenis kelaminnya perempuan ya ada langsung gitu tahapannya saya contohkan ini saya contohkan langsung real benda blunder ini prosesnya otomatis kalau kita paham konsep tahap untuk eksperimen untuk membuat sistemnya bisa saya buat inputannya harus pertama itu hanya sebagai pembeda saja tidak boleh dicampur jenis kelaminnya bukan sebagai inputan untuk dihitung enggak tapi sebagai pembeda karena ada sendiri perempuan sendiri laki-laki sendiri yang disini ini ya sumber pustaka yang saya pakai nah ini ini saya pakai yang murni dari ini ini ada acuannya itu beda jenis kelamin juga gak boleh dicampur ada tabelnya sendiri kalau ini ada tabel laki-laki sendiri perempuan sendiri nanti status dia munculnya status nah ini disini ini kan berbahasa Inggris yang berbahasa Inggris ini saya sampaikan nah di akhir nah ini tabelnya nanti muncul statusnya dia masuk yang mana akan muncul dihitung nilai Z-score-nya terus bentar statusnya itu ada gak nah ini ini gambarnya gak bisa jelas ini karena saya ngambil ini statusnya ada status bentar ini dulu aplikasinya ada di google playstore ada nah ini statusnya ada baik gizi kurang terus jadi langkah pertama itu pilih jenis kelamin setelah pilih jenis kelamin nanti ada inputan sendiri umur sendiri maaf ya berat badan tinggi ini ada umur juga akan berbeda nanti tabel-tabelnya kalau ini nah kalau kita menggunakan logika fuzzy jenis kelamin sendiri ini bukan sebagai inputan ya tapi langsung pembeda sistemnya sendiri jadi nanti ada kita kayak membuat suatu langkahnya itu kan kita menentukan variable inputnya dulu variable input ini tahapan di logika fuzzy saya pakai logika fuzzy sukamoto misalkan kita kasih input variable inputnya apa nah selain menentukan variable input juga harus menentukan variable output itu jelas pertama sudah kayak gini kok ini ada pertanyaan membuat saya malah kayak gemes pahami konsepnya dulu ini ngomong paham tapi jelas enggak menurut saya kenapa? karena pertama kali kita mau menggunakan logika fuzzy sukamoto ataupun fuzzy lainnya tahu variable inputnya apa variable outputnya apa dari masing-masing variable output langsung ditentukan apa member-membernya dari masing masing variable input menentukan apa membernya kalau yang di artikel ini ini kalau yang di artikel ini ada membernya banyak kalau yang umur itu ada 5 member fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 kalau yang berat ini berat ya bahwa berat itu berat itu ringan biasa atau enggak salah oh iya sedang ini sedang disini sedang sama berat nah ini ada 3 member itu nanti langsung saya tulis lagi semua ya dari semua variable input ataupun variable output ini saya tambahkan variable input ataupun terus dari masing-masing member menentukan batasnya batas nilai makanya biasanya saya menggunakan grafik keanggotaan grafik itu pasti ada ada sumbu kalau kita menggunakan dua dimensi sumbu X dan Y menggunakan dua dimensi sumbu X itu untuk inputan nanti makanya tadi kita menentukan batas ini untuk batas sedangkan sumbu Y itu hasil nilai kalau saya ngomongnya mu karena di rumusnya ini lihat nah ini simbol mu saya perbesar 120 oh maaf ini 150 saya sudah ini 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 variable input atau variable output pasti langkahnya seperti ini contoh kalau saya mengikuti alur bacaan komentar ini ya maka disini kalau dia menggunakan dibaca komentar dari awal aja nah ini dia menggunakan tinggi badan dan berat badan maka ini masing-masing beda berat badan laki-laki dan perempuan ya jangan disamakan ini juga ada saya juga membaca masalahnya ini saya memang bukan orang kesehatan ya tapi kalau kita membuat sistem kan tetap harus ada panduan kalau memang saya tidak punya kenalan dengan ahli pakatnya saya nyoba baca dulu pahami dari buku paduannya buku pakemnya pakemnya tadi nah ini itu jelas ada laki-laki sendiri perempuan sendiri di sistem ini yang menurut saya ini artikelnya benar itu berarti sesuai dengan kaedah dari metode tersebut nah itu laki-laki sendiri perempuan sendiri tidak boleh disamakan ini untuk laki-laki nanti untuk perempuan ya ada perempuan sendiri ini masih laki-laki nah ini perempuan tidak boleh karena batasnya beda itu sudah diatur tidak boleh maka kalau ini nanti kita mau membuat sistem langsung ada masing-masing ada jadi nanti misal saya menggunakan robot maaf harusnya ada umur juga ya karena disini juga ada umur di ini juga ada umur terus disini ini di buku ini saya cuma nyari tadi sempat nyari buku yang saya pakai bacaan ini gak nemukan akhirnya sudah biar dicari sendiri aja kalau kita nyimak video niat belajar beneran itu nyimak video dari awal sampai akhir kalau saya saya niat belajar bener-bener ingin bisa mengerjakan apa pasti saya baca dulu nyari dulu saya juara orang-orangnya bertanya saya juga akhirnya males kalau ditanyai gitu mending langsung praktek nyari membaca ya kenapa kamu buat video ya karena untuk menyampaikan yang sudah pernah saya kerjakan bukan sok pintar bukan bukan saya gak ada niatan sombong sok pintar tapi bener-bener ayo kalau niat belajar bener-bener niat belajar baca dulu nyimak dari awal sampai akhir niat-liat belajar ya niat-liat belajar itu nah saya lanjut jadi nanti disini bobot bobot itu berarti ada laki-laki sendiri perempuan sendiri jadi harus dibuat sendiri ya yang perempuan nanti ada sendiri membernya terus batas-batasnya bobot untuk laki-laki ini contohnya ini saya contohkan yang logis bener-bener harus mengikuti pak temennya misalkan saya hanya menggunakan acuan berdasarkan ini ada nanti saya yang bobot tadi ini tinggi ya tinggi nah ini ini apa perempuan nanti yang laki-laki masih di atas maaf nah ini bobot laki-laki nah disini ini ada ringan biasa biasa atau sedang itu ya sama berat kita ikuti tadi laki-laki berarti ini membernya membernya ringan ringan sedang berat kita kasih batas nah disini jelas ada batasnya grafiknya apa kalau kita buat grafik misalkan ini saya kasih keterangan grafik turun berarti berarti kalau grafik turun itu hanya ada sumbu x-nya itu hanya A dan B ini turun A dan B itu sudah ada pakemnya di buku kusriki sumadaria juga seperti itu grafik turun berarti hanya ada A dan B A maaf A B misal kalau kita ikuti langsung ikuti ini maka disini 7 dan 13 saya ikuti 7 13 udah ini grafik segitiga misalkan atau mau grafik traspisium ya ada aturannya misalkan segitiga saya perbesar itu sumbu x-nya itu hanya ada batas 3 A B C ini caranya nulis jangan diaur nah kita ikuti oh misalkan ini 7, 13, 19 saya ikut 7, 13, 19 ini caranya nulis ini misalkan grafik naik beda grafik beda rumus sama di simboliknya hanya ada dua batas A B juga kalau saya ikuti ini berarti 19 sampai 25 19 25 udah nih nanti yang perempuan juga harus karena gak boleh dicampur sistemnya beda ini nentukan batas grafiknya sekarang saya gak pakai umur misalkan udah langsung tinggi tinggi ya sama ya tinggi itu juga ada tinggi laki-laki beda tinggi perempuan saya kenapa kalau nulisannya disini ya nanti bisa dipakai acuan nanti saya tuliskan di deskripsi ini sumber bisa dicari langsung atau dari kalau di artikel saya ini ini juga saya kasih sumber nanti misalkan oh saya pengen nyari nih yang pakemnya dari mana ini karena ini status gizi itu sudah ada juga pakemnya ini untuk khusus balita ya nah ini nanti saya kasih deskripsi di deskripsi judul yang saya pakai acuan baca itu nah kalau pengen memahami logikanya ambil dari bukunya atau ini sebenarnya saya suka bukunya Bapak Sutoyo karena enak saya paham saya ada buku Bapak Sutoyo itu juga saya pakai sebagai pacuan untuk belajar itu tentang kecerdasan buatan ada bukunya warnanya sampul itu putih hitam eh maaf coklat bisa dicek aja kecerdasan buatan kecerdasan buatan Sutoyo Bapak Sutoyo yang masuk nah ini coklat putih coklat putih udah saya lanjut saya kalau baca artikelnya Bapak ini beliau itu tetap nyambung oh iya sesuai nih apa yang beliau sampaikan di buku dengan kalau artikelnya sama nah kayak gini nentukan grafik katas nanti rule-nya kayak gini nah rule itu juga akan mempengaruhi ini variable output makanya kalau ngomongnya saya gak paham udah puji ya salah karena sudah ditahap awal itu sudah menentukan variable output di inferensinya juga akan membuat rule ya rule itu berkaitan dengan variable output nah disini kolom itu menentukan oh ini berarti variable input score maksimum akurasi premium total node nah ini variable input sedangkan variable output punya kesempatan akhir nah dilihat loh ada semua oke saya lanjut ini laki-laki laki-laki tinggi itu sebentar ini apa ini ini jenis kelamin perempuan masih laki-laki ini bobot bobot perempuan umur eh ya ini bener panjang ini ya tinggi berat eh maaf tinggi badan tinggi badan nah ini ada tiga juga rendah sedang tinggi saya ikuti rendah maaf saya tulisi dulu member rendah sedang tinggi jadi kalau kita mau melakukan penelitian ulang modifnya harusnya dari sini bacanya yang bener ini batasnya 4975 ini saya samakan semuanya grafiknya segitiga yang tengah ini kan tengah nah ini berapa tadi 4975 nah ini saya copy aja yang beda yang bawah 4975 cara nulis kayak gini memang dibunginya kayak gitu kok ikuti aja terus 4975 101 4975 101 terus ini 101 125 101 102 eh 25 atau 24 24 udah kalau kita sudah menggunakan kayak gini variable outputnya apa ya ikuti kalau di artikel ini status ngomongnya bentar bagaimana ya nah kalau ini namanya nilai gizi nilai gizi ini ini disini nilai gizi bentar saya baca ulang dari awal ya harusnya harusnya nilai gizi kalau kita urutkan inputannya apa variable ini tadi terus outputnya nilai gizi kalau saya ngomongnya status gizi status gizi yaudah saya buat juga disini berarti ini output ya kalau mau berjelas ini yang input ini yang output ya silahkan ya ini pokoknya saya tambahkan output boleh istilahnya status gizi nilai gizi sama aja nilai gizi saya ikuti membernya ada berapa ya ikuti di artikelnya kalau kita benar-benar niat baca belajar ada kok disini ada 5 gizi buruk gizi kurang normal gizi lebih obesitas nah ini gizi buruk gizi buruk saya ikuti gizi kurang terus normal gizi lebih gizi lebih terus obesitas obesitas ada 5 semuanya kayaknya sama yang tengah pokoknya yang tengah itu segitiga ini ya ini gambarnya jadi saya tulis aja langsung yang ini pasti grafik naik eh maaf turun yang ini semuanya grafik segitiga yang tengah maaf nulis saya salah grafik segitiga saya copy yang ini grafik naik ya batas-batasnya pasti kayak gini A B itu sudah patent masalahnya merubah ini malah salah pemahaman saya simpan dulu maaf ini tadi di artikel sini sebenarnya kumpulan skripsi paper dan nah ini fuzzy gizi maaf sudah kita ikuti batasnya saya gak pengen merubah-merubah tapi kalau kita pengen oh saya menyesuaikan yang di buku kalau disini itu berdasarkan j-score dan j-score nya itu ini ini gambarnya gak jelas benar saya coba saya carikan aja nah ini saya copy all jangan ini ada file pdf nya minta saya gak tau dimana file nya kita ikuti ini nah ini kalau ini hanya 4 ya ini gizi buruk itu 4 kalau disini kalau mau mengikuti ini ya ini nanti berdasarkan berat badan sama tinggi badan ada aturannya status gizinya nah gitu kalau saya ngajunya ke yang di ini ya boleh ikuti ini jumlahnya batas-batasnya kan tetap harus menentukan sumbu X ini batasnya berapa kalau mengikuti ini langsung aja dilihat ini kurang besar juga 4 3 4 4 4 4 4 4 4 8 saya masih mengikuti yang artikel yang tadi bukan dari yang disini bukan ini kalau mau mengikuti ini berarti statusnya ada 4 nah ini statusnya ada 4 gizi buruk gizi kurang gizi baik gizi lebih gak ada obesitas gitu oke ya kalau mau yang ini berarti ini berat-berat terhadap tinggi badan berarti sangat kurus kurus normal gemuk tetap 4 maksudnya saya tetap menggunakan acuan yang ini aja terus ini gizi kurang itu 4 3 4 8 5 3 4 3 4 8 5 3 maaf 5 3 terus yang normal itu 4 8 5 3 70 4 8 5 3 70 terus 5 3 70 8 3 5 3 70 8 3 saya cek lagi 83 sampai berapa ini sebentar obesitas 78 3 78 3 saya ikuti itu tadi langsung dari setahap ini kemudian ngapain tahap selanjutnya setelah ini kita membuat rule membuat rule itu urut-urutannya ini anggap nomor 1 ya tahap ini saya tambahkan pokoknya ini semuanya itu tahap nomor 1 ini saya tulis sampai disini ini masih tahap nomor 1 saya merger tahap 1 tahap 1 setelah selesai tahap yang kedua itu membuat rule ini saya geser ke sini tahap tahap 2 nah kita membuat rule itu tidak mungkin langsung katanya ngerti nih saya sudah baca sudah baca tidak mungkin tapi tidak hanya sampai batas rule tidak mungkin kita membuat rule itu sudah butuh variable output kok ini contoh disini memang tidak disampaikan berapa total variable outputnya disini sampai ke bawah tidak tapi kita bisa memahami oh variable output itu nanti di bagian ini loh fungsinya jadi ini ada variablenya apa robot ini sendiri-sendiri tidak bisa dibukul rata sama nanti ya memang inputannya sama tapi kan nanti ini nilai batasnya beda jadi rule-nya boleh boleh membuat rule baru boleh ini bobot tinggi nah ini outputnya output diselesaikan ini ada 3 berarti hitung-hitungannya masangkan itu ngitungnya kayak gini ini 3 ini 3 berarti totalnya rule-nya ada berapa 3 x 3 ini total rule-nya eh maaf nah ada 9 rule rule-nya bagaimana ya tulis aja dulu 9 nah ini butuh ahli pakarnya makanya kalau kita membaca dari panduan juknisnya ini tidak saya sampaikan lengkap ya saya sampaikan lengkap saya membacanya dari sini itu ada bukannya ini bukan menyepelekan ahli pakarnya bukan tapi karena saya tidak punya orang yang bisa saya hubungi untuk ambil sumber keilmuannya nah ini dipasang-pasangkan sama seperti kalau kita membuat tabel kebenaran jadi dasarnya kalau kita belajar logika proposisi paham ya ini caranya disini nah saya geser ini layarnya kayaknya kurang nah ada tiga ini tiga membernya nah ini nanti dikalikan pokoknya tutang sembilan nah ini ada lima ya gimana caranya pokoknya gitu misalkan bobotnya ringan saya urut ya ringan berarti ringannya tiga kali terus sedang sedangnya tiga kali gini membuat rule-nya berat ya maaf berat terus ini gitu rendah sedang tinggi ya saya copy ya ini sudah memasang-pasangkan pasti jumlahnya sama itu caranya masangkan terus tinggal disini kalau bobotnya bobotnya ringan tingginya juga rendah berarti anggap yang ini gizi buruk bisa gizi buruk terus bobotnya ringan tingginya sedang berarti gizi kurang bobotnya ringan tingginya tinggi gizi kurang bobotnya sedang tingginya sedang berarti normal atau maaf ini rendah anggap gizi kurang ini normal ini sedang bobotnya tingginya tinggi anggap normal bobotnya berat tingginya rendah ini sudah gemuk ya gizi lebih gizi lebih gizi lebih terus ini tadi apa obesitas sudah saya gini kalau kita mau memodifikasi misalkan saya mau penelitian tentang ini nih ngajunya ke sini boleh ngajunya ini juga boleh ini artikel saya tapi tidak pakai fazi ini ini murni pakai z-score berarti pakai panduan yang tadi ini tapi dibuat ke fazi misalkan boleh tapi harus ngikuti benar-benar ngikuti baca ini atau mau pakai artikel yang ini nanti saya tuliskan deskripsi-nya masing-masing nih nah kalau mau pakai artikel ini apa yang bisa kita mau dibanyak kita tambahkan ini apa membernya ini saya tambahkan membernya ini kan hanya ringan sedang berat kita tambahkan pengaruh enggak gitu batasnya saya ganti saya rubah kita menentukan batas itu dari mana seharusnya dari pakar semuanya dari pakar tapi kalau ada penelitian sebelum yang ngacu dari situ terus kita rubah misalkan saya ganti nambahkan dua dulu gimana atau ngacu dari sini maaf salah klik nah ini ini ada tabelnya ini saya ngomong tabel ya karena memang ada coba dibuka aja nanti tabelnya tabelnya itu di ada tabelnya model tabelnya itu enggak beda jauh kayak yang saya print screen nah ini ada tabelnya ini yang dari sumber yang buku apa ya saya enggak lupa mengebelin screen seperti itu sih ada tabelnya ikuti aja memotif penelitian sebelumnya itu sangat mudah kalau kita paham sebenarnya bagi yang paham saya lanjut setelah membuat tahap ini apa tahap berikutnya tahap inilah baru ada input dan proses menentukan nah ini jadi semuanya ini nanti dikasih inputan baru bisa diproses oh iya dia masuk di siapa jadi ini inputannya inputannya sesuaikan misalkan ini laka pertama itu bukan inputan laki-laki perempuan ini sebagai hitungan bukan hanya ini beda grafiknya beda gitu loh jadi pertama jenis kelaminnya apa dulu ini enggak masuk hitungan enggak hanya dia jenis kelaminnya apa ya persis seperti yang di artikel ini kalau dia jenis kelaminnya apa ini laki-laki ada grafiknya sendiri itu yang membedakannya itu nanti umur juga masalahnya beda nah gitu ya terus ini yang murni dihitung ini yang murni hitung hitung membership membership maaf jadi disini ada bobot terus tinggi udah tadi ada saya geser ke bawah biar saya tuliskan membernya nah ini membernya tadi membershipnya ada ringan sedang berat ini saya geser ke bawah membershipnya kita sendiri-sendiri rendah sedang tinggi saya mengikuti yang sudah dibuat tadi ya rendah sedang tinggi jadi modif sesuatu itu baca dulu enggak bisa kita ujuk-ujuk gitu enggak boleh ujuk-ujuk nah saya kasih inputannya disini ini inputannya bobot ini inputannya ini silahkan ini saya kasih warna kuning artinya untuk menginputkan ini warna kuning ini rumusnya grafik mempengaruhi rumus ya baik itu saya menulis rumus disini ataupun di program insya Allah sama kalau kita paham rumusnya juga hasilnya sama kalau ada yang salah berarti ada kesalahan di salah satu atau wordingnya atau mungkin di excelnya jika inputan ini kurang dari 7 batasnya tadi ya 7 grafik turun berarti nilainya 1 jika tidak dicek lagi jika nilai inputan lebih dari boleh enggak ini dikasih sama dengan boleh yang disini saya malah seringnya pakai yang disini sama dengan tadi lupa enggak sama dengan 13 berarti nilainya 0 jika tidak berarti ini pakai rumus rumusnya adalah batas ini terendahnya eh maaf B pokoknya B nya tadi 13 B dikurangi inputan terus dibagi B dikurangi A begitu rumusnya 13 dikurangi 7 nah udah selesai kita geser loh enggak bisa bu kan beda ya enggak bisa udah jangan saya lupa sampaikan udah sini ini kita yang tinggi juga gitu kita rubah jangan disamakan ini batasnya tadi 49 49 terus disini 75 berarti disini 75 75 dikurangi 49 udah sedang juga gitu ada naik sendiri sekitiga kan tadi naik dan turun ya buat sendiri sendiri jika ini pakai or karena disini-sini sama nanti nilainya pasti 0 segitiga itu yang disini sama sini itu 0 berarti or jika inputannya sama dengan atau maaf salah kok sama dengan kurang dari belum kurang dari sama dengan 49 atau inputan lebih dari sama dengan 101 yang sini itu namanya C yang ini A gitu segitiga 101 berarti nilainya 0 terus if lagi jika dia ada di titik pusat ya sini nah ini apa kok titik pusat maaf salah puncak titik puncak berarti sama dengan berapa itu 75 berarti nilainya 1 jika tidak kita cek nah dia ada di sebelah sini ini rumusnya dia naik ya sebelah sini berarti kita buatnya N jika inputan lebih dari 49 dan inputan kurang dari 75 berarti rumusnya naik itu inputan dikurangi yang ini 49 terus dibagi 75 dikurangi 49 pokoknya yang bawah itu maaf yaudah kurangnya yang naik ini yang terus pembaginya itu pasti hasil pengurangan batas ini nah disini terus selain itu WS langsung boleh langsung selain itu berarti rumusnya adalah 101 dikurangi inputan dibagi 101 dikurangi 75 udah kita kasih kurung nah ini kita copy logikanya kudu main pokoknya ini tadi oh maaf ini tadi untuk yang tinggi nah ini saya tinggal berpati sini 7 19 13 kurang lebih dari 7 kurang dari 13 terus yang disini rumusnya kurangi 7 13 7 terus ini 19 19 dikurangi 13 udah kenapa kok nilainya sudah muncul nah ini belum diisi nanti kita isi kalau sudah kita membuat rumus membershipnya berikutnya yang berat atasnya mid trafficnya naik naik itu rumusnya juga berbeda jika ini kurang dari sama dengan 19 berarti 0 jika ini lebih dari sama dengan 25 berarti 1 nah jika tidak sesuai semua rumusnya adalah inputan dikurangi 19 dibagi 25 dikurangi 19 udah ini tinggal mengubah batasnya nanti ini saya geser biar kelihatan 101 124 101 124 101 udah membershipnya habis tahap ini terus tahap inferensi tahap inferensinya apa ya kita mengikuti mirilnya tadi betulnya ini saya copy ya saya taruh sini nanti yang dihitung di sini ini alpha ini z jadi kalau di sini ngomongnya paham ngomong alpha nah inferensi alpha nggak mungkin jelas rule-nya kayak gini membuat rule-nya itu dari mana kalau nggak ada variable output yang dipertanyakan itu mohon dipahami dulu ya terus kita lanjut di sini ringan sama terendah jadi ini di kalau kita menggunakan dulu itu kebanyakan pakai min nah jadi n itu min maaf saya ngomong jadi ngomongnya runnya kayak gini if jika bobot sama dengan ringan n tinggi sama dengan rendah nah gitu atau pakai min ringan rendah ringan rendah ini saya copy aja gimana ya agar nggak usah intinya itu nggak banyak ngeditin maksud saya satu semua ya belum dikasih input ini saya eh astagfirullah ringan sedang sedang itu di W nah gini loh maksud saya rendah terus ting eh maaf ringan tinggi tinggi itu di X terus sedang rendah nah ini sedang itu di W kemudian sedang sedang berarti sama-sama W W sedang tinggi W tinggi itu di X nah ubahnya disini top maksud saya itu tadi pengen nguncinya terus berat itu di X rendah benar ini X W W W terus X X sudah selesai Z nya kita mengikuti jadi batasnya tadi pengaruhnya itu makanya kalau saya belum bisa defusinya aja masa ulang terus lucu pertanyaannya akhirnya membuat saya tambah oh gitu ya nah ini Z nya itu dari sini jadi kalau ngomong oh tahap inferensi saya sudah bisa nih tapi saya belum bisa di defusinya nah itu konyol pernah pertanyaan saya menurut saya konyol disini kita lanjut kalau dia menggunakan gizi buruk nah ini gizi buruk itu grafiknya turun maka saya butuh orit-orit atau saya ngambil langsung dari sini aja kalau turun membaliknya kan dia harus membalik jadi awalnya kita mencari miu rumusnya itu biasanya nah ini dibalik kembali mencari X nya nah Z itu X nah disini alpha itu miu bentar saya buka rumus grafiknya aja langsung nanti tinggal balik nah ini ini grafik turun berarti yang ini udah grafik turun if jika nilai alpha sama dengan ini turun turun itu kalau sama dengan 1 berarti nilainya A 43 if jika nilai ini sama dengan 0 berarti dia sama dengan 48 jika tidak sesuai semua berarti rumusnya B dikurangi miu dikurangi 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 miu dikalikan 48 dikurangi 43 ini gizi ini gizi kurang kalau gizi kurang itu pakai segitiga kalau segitiga berarti rumusnya harusnya tidak tidak seperti ini tidak berarti tidak berarti turun dan naik ada ada 2 jadi kalau semua ini kurang normal gizi lebih ini semuanya ada 2 Z nya ada Z 1 nah ini nanti saya buat di sini ini yang sendiri turun sendiri ada ini pokoknya mulai dari ini sampai sini itu ada 2 nilai ya gitu jadi ada sendiri disini saya buat yang saya juga yang naik kembalikan rumusnya sudah ini saya yang ini saya anggap yang 11 gimana ya saya tambahkan keterangan kalau disini nanti dipukul rata sama tidak boleh pokoknya ini yang naik yang ini yang turun gitu ya yang naik berarti if jika nilai ini sama dengan 0 kalau 0 itu berarti A A nya 43 jika nilai ini sama dengan 1 berarti sama dengan B B nya itu 48 jika tidak sesuai semua rumusnya A 43 ditambah mu nya dikali 48 kurangin 43 nah ini bisa dipakai untuk sampai kurang nanti normal nanti normal sendiri nanti normal dulu sekitiga normal if ini sama atau batasnya yang dirubah kan sama ya ini batasnya berarti disini 48 ini 53 48 53 kurangin 48 nah ini kalau sudah nulis disini kan enak nulis disini terus gizi lebih juga gitu gizi lebih itu 53 70 terus disini 53 70 dikurangi 53 udah kalau yang ini ini naik sama juga sebenarnya saya copy dari sini saya ubah atasnya 70 83 73 73 73 kurang 70 udah tinggal yang turun ini kan ada posisi kan segitiga kan ada posisi naik pada posisi turun nah jadi disini ini harus dibuat jadinya 2 kalau saya lebih suka seperti itu nah yang turun ini saya copy saya ngerubah nah disini ini berarti 48 kalau sama dengan ini 48 terus ini 53 53 53 53 48 ini sampai sini nah udah sekarang normal normal itu 53 70 70 70 50 53 ini untuk normal 2 terus gizi lebih batasnya 78 3 70 83 83 83 70 udah selesai ini rumusnya ini tahap inferensi dan tahap terakhir ini saya tulis disini tahap defusifikasi jadi ini saya kalikan dulu ini hasil perkalian alpha kali z z nya ada double ya kita ikuti double nah terus ini ada double juga kita ikuti nah ini nilai defusenya jadi ini zoom dari ini sama ini dibagi zoom nah ini ada double ya ini kan ada berarti ini di jumlah lagi tolong disimak dari awal sampai akhir biar tidak terjadi blunder pertanyaannya karena nanti saya dengar sendirian itu kayak oh disuruh membaca kok enggak dibaca gitu kalau sudah membaca kan paham konsepnya udah saya kasih inputan jadi ini kan cara kerjanya disini prosesnya saya kasih inputan misalkan saya nyuntuh di buku pedumannya ini tadi bagaimana tadi ada bukunnya ini dalam satuan berapa kalau disini itu kilo kalau di bukunnya ini dalam satuannya kilo atau kalau mau dirubah ke miliar ikuti aja dirubah kalau saya pakai ini aja contohnya disini nah disini nanti tetap harus mencantumkan satunya apa satuan kan ada gram ada kilo kalau mau dirubah on juga tetap ikuti aja onnya itu berapa kan tetap ada aturan mainnya misal ini dikasih inputan berapa umurnya 20 bulan bobotnya 16 tingginya 19 nah ini ini contoh 16 sama 98 saya inputan 16 sama 98 16 98 langsung muncul dengan sendi eh astagfirullah tadi salah nekan maaf 98 jadi disini nah udah ini kalau saya buat dalam satuannya biar enak kayak gini ya dua digit misalkan misalkan ini ini tidak udah maka munculnya berapa nah ini udah funginya 59 nah dia masuk kelas apa ya kita buat tadi batasnya if eh maaf rumusnya ini statusnya ya if jika nilai ini kita cek ini kan ini kan batasnya kurang dari sama dengan 48 di program juga bisa dibuat kayak gitu berarti ini tadi apa gizi buruk if lagi jika nilai ini kurang dari sama dengan 53 berarti gizi kurang terus if jika nilai ini kurang dari sama dengan itu 53 berarti 70 itu normal if jika nilai ini kurang dari sama dengan 83 ya berarti gizi lebih nah selain itu berarti obesitas nah ini masuk normal nanti bagaimana caranya agar bisa muncul gizi buruk gizi kurang ya dicoba nyobak berkali-kali ini kalau pakai Excel kalau di program ya sama aja ini dimasukkan ke dalam program sesuaikan bahasanya itu penjelasan saya mohon maaf kalau terlalu panjang dan mohon maaf saya tidak sok pintar bukan tapi saya mengerjakan sesuatu itu benar-benar saya harus paham dasarnya jadi memang saya jarang orangnya bertanya lebih suka langsung dicoba aja dilakoni gitu maksudnya bukan sok pintar boten boten tidak ada niatan untuk sombong tidak ada mohon maaf sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkomentar disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh